Intro Pembangunan zona integritas lingkup di Gen Otonomi Daerah menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM lingkup Direkturat Gen Otonomi Daerah tahun 2020 Intro Ada dua lokasi di Direkturat Gen Otonomi Daerah yang menjadi lokasi zona integritas yaitu 1. Direkturat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Direkturat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Kami dari Direkturat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direkturat Gen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani sebagaimana kita tahu ada 6 area perubahan Direkturat yang terpilih sebagai zona integritas harus melakukan pembangunan zona integritas dengan melakukan 6 area perubahan yaitu 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Tata Laksana 3. Penataan Sistem Manajemen SDM 4. Penguatan Akuntabilitas 5. Penguatan Pengawasan 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Bahwa pada saat masuk kerja ASN sudah diingatkan untuk bekerja sepenuh hati dan tanpa pamri serta tidak melakukan KKN Selain itu, untuk meningkatkan disiplin ASN juga harus melakukan absensi dengan fingerprint dan untuk protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 sudah bisa melakukan absensi kehadiran melalui aplikasi SSO Kementerian Hal ini untuk mendukung agar ASN dalam mematuhi ketentuan jam kerja Maklumat Pelayanan Direkturat Jenderal Otonomi Daerah 1. Reformasi Birokrasi Direkturat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri berupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terutama menyangkut aspek-aspek lembagaan organisasi ketata laksanaan atau bisnis proses dan sumber daya manusia aparatur dengan fokus kepada 8 area perubahan yaitu penguatan manajemen perubahan penguatan sistem pengawasan penguatan akuntabilitas kinerja penguatan kelembagaan penguatan tata laksana penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara penguatan peraturan perundang-undangan dan peningkatan pelayanan publik 2. Reformasi Birokrasi Direkturat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dilakukan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang respect Responsive Efektif Smart Profesional Efisien Creative and Trust dan PDPS Profesional Integritas Disiplin Inovatif Pelayanan dan Sinergitas 3. Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada Satuan Kerja dan atau unit kerja dan jajarannya yang memiliki komitmen tingkat tinggi untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM melalui reformasi birokrasi pada area manajemen perubahan Penataan Tata Laksana Penataan Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4. Seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direkturat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri wajib meningkatkan internalisasi percepatan pelaksanaan agenda prioritas reformasi birokrasi 5. Seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direkturat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri wajib meningkatkan internalisasi percepatan pelaksanaan agenda prioritas zona integrasi melalui peningkatan nilai survei persepsi korupsi Menurutnya presentasi temuan hasil pemeriksaan dan peningkatan nilai persepsi kualitas pelayanan Seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direkturat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri wajib meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka peningkatan internalisasi percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan mewujudkan ZI menuju WBK dan WBBN Direkturat Fasilitasi Kelembagaan dan Kebegawaan Perangkat Daerah yang biasa disingkat dengan Direkturat HEPCAP BPD mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Direkturat Jenderal Otonomi Daerah di bidang Fasilitasi Kelembagaan Daerah dan Pembinaan Umum Kebegawaan Perangkat Daerah Direkturat HEPCAP BPD dalam menjalankan tugas bagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi-fungsi perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan umum pembinaan teknis dan supervisi dan pembinaan pemantauan evaluasi pelaporan di bidang pembinaan umum penataan kelembagaan daerah serta pembinaan administrasi kepegawaan perangkat daerah Direkturat HEPCAP BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh Subdirekturat Wilayah 1 sampai dengan Subdirekturat Wilayah 5 Dalam memberikan pelayanan fasilitasi kelembagaan dan kepegawaan perangkat daerah sudah didukung oleh E-OFIS untuk memudahkan fasilitasi kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota terlebih di tengah pandemi COVID-19 dan program PSBB maka fasilitas ini sangat mendukung Saya CK Virgo Wansa PLT Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepedawain Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran siap mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah bioperasi bersih melayani melalui reformasi bioperasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan ubi ASN DIT-FKKPD melakukan pekerjaan sesuai target kinerja yang dibuktikan dengan pengisian si kerja oleh ASN setiap hari kerja dan untuk mendukung zona integritas pada area pengawasan juga telah dibentuk tim gratifikasi dan posko gratifikasi untuk melayani pengaduan terkait gratifikasi di lingkungan DIT-Gen Otonomi Daerah Direkturat FKKPD cepat, tepat, terintegrasi no gratifikasi yes, yes, yes terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton!